Pemirsa guna mencegah tindak pidana korupsi bidang aset Pemkap Siak mengikuti rakor se-provinsi Riau melalui video conference dan juga rakor tersebut aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Bertempat di ruang bandar Siak, lantai dua kantor Bupati Siak, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Siak Jamaludin didampingi Kepala Inspektorat mengikuti rapat koordinasi program pencegahan korupsi di bidang aset melalui video conference. Rakor tersebut secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Pranajaya dan dihadiri Korwil 5 Komisi Pemberantasan Korupsi Riau, Kanwil BPN Riau, Kepala BPN dan Perwakilan Pejabat Daerah se-provinsi Riau. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada tahun 2020. Kegiatan resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Pranajaya. Menurut penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaludin mengungkapkan, ada pun perkembangan aset Kabupaten Siak untuk tanah sebanyak 2.365 persil untuk perkantoran 169 persil. Namun aset tersebut masih ada yang belum bersertifikat mengingat dokumen belum lengkap. Berjumlah 2.365 persil Pak, yang berkantoran Pak, untuk berkantoran mulai rekopaten di Damatan 1.069 persil, kemudian aset tanah bawah jalan 1.093 persil, kemudian untuk irigasi 2.100, eh 201 persil Pak. Dari 2.363 persil itu baru disertifikasi atau disertifikatkan 1.199 Pak. Memang tak kecil, belum lagi 10 persen ya Pak. Kendara kami dalam menertifikasi ini, yang pertama itu adalah tadi disampaikan oleh Bapak BPN Provinsi adalah masalah dokumennya Pak yang belum lengkap, kemudian juga batas tanahnya juga ada yang bisa kita taruh. Kemudian yang paling pentingnya adalah masalah perdanaannya Pak, kemampuan berdasarkan untuk menertifikasi tanah. Namun ke depan kami akan berkomitmen untuk memprogramkan dalam beradaan rencana aksi untuk bersertifikat tanah ini, agar aset perdasian ini bisa aman Pak. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siap berharap aset yang belum bersertifikat agar secepatnya bisa bersertifikat, sehingga aset tersebut aman dan terdata di daerah serta pusat. Maisarroh Muhammad Irfan melaporkan.